halo assalamualaikum kenarimania kembali lagi di channel omes kenari nah di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pakan kenari apa yang bagus diberikan di musim penghujan dan pakan apa yang kurang bagus diberikan ketika musim penghujan seperti sekarang ini karena kemarin banyak banget pertanyaan yang masuk mas untuk di musim penghujan ini pakan yang bagus buat kenari apa aja sih walaupun sebelumnya saya pernah upload juga di tutorial tutorial yang sebelumnya video tentang perawatan kenari di musim penghujan kemudian pakan-pakannya apa aja yang bagus apa yang kurang bagus tapi karena mungkin banyak teman-teman yang baru bergabung di channel ini sehingga belum menonton video di yang sebelumnya oke jadi di video kali ini kita akan membahas kembali lebih simpel lebih singkat dan semoga mudah dipengerti tentang apa pakan kenari yang bagus untuk kenari di musim penghujan dan apa yang menjadi kurang bagus diberikan kepada kenari ketika musim penghujan seperti ini oke langsung saja kita bahas videonya ini dia oke teman-teman kita akan bahas yang pertama mulai dari pakan bijiannya terlebih dahulu ya nah untuk pakan bijian yang bagus diberikan kepada kenari untuk di musim sepakarang ini bisa pakai untuk pakan merk-merk pabrikan ya seperti gold coin, ebot, prestik, kemudian vitamin, corona, alam sakti dan lain-lain itu sebenarnya semuanya bagus teman-teman jadi yang perlu kita garis bawahi pakan kenari itu pada awalnya memang bagus semua hanya saja menjadi kurang bagus ketika kita berikan kepada kenari pada kondisi yang salah contoh misal kayak kenari lagi oper birahi kita kasih pakan kenceng seperti prestik, ebot, kayak gitu dia akan menjadi lebih kenceng begitu juga sebaliknya untuk kenari yang kurang birahi dia gacornya masih agak setengah gacor kayak gitu kita kasih vitamin, corona, kayak gitu yang pakan rendah itu menjadi kurang bagus nah itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu ya teman-teman kemudian kita akan bahas untuk yang di musim penghujan untuk musim penghujan untuk teman-teman semuanya untuk pakan kenari bisa pakai pakan pabrikan yang seperti yang saya sebutkan tadi ya tinggal disesuaikan dengan kondisi dari kenari teman-teman semuanya dulu nah setelah kondisi misal kenari teman-teman itu OB agak sedikit birahi nah itu nanti dikasih vitamin atau gold coin aja atau corona kalau kenarinya ternyata kurang birahi bisa dikasih prestik, belgi, atau ebot nah kemudian tambahannya bisa dikasih biji nigger teman-teman jadi porsi biji nigger itu bisa ditambahi ke pakan-pakan kenari tersebut sehingga nanti bisa membuat lebih hangat karena apa? karena biji nigger ini fungsinya dia bisa membuat kondisi tubuh kenari bisa lebih hangat teman-teman untuk teman-teman mungkin ada yang khawatir ya mas kalau saya kasih pakan kayak prestik ini apa nanti nggak overview high? jadi saran saya yang berikutnya untuk di musim hujan seperti sekarang ini musim yang sama sekali nggak ada panas ya apalagi bulan januari kayak gini hampir setiap hari hujan nggak ada panas burung nanti lama-lama kan dia jadi lesu karena dia kurang panas nah saran saya yang penting kenari itu setting sehat gitu aja istilah jauhnya setting urip, nah itu kayak teman-teman saya bilang setting urip maksudnya itu yang penting kita mikirin kenari itu yang penting sehat dulu biar bisa melalui musim hujan ini jadi biar lepas dari januari kalau udah bulan februari kan biasanya sudah ada panas nih udah mungkin 3 hari hujan mungkin kemudian ada 3 hari panas kalau januari kan hampir setiap hari hujan ya jadi ini adalah masa-masa yang berat buat kenari kalau kita perawatannya salah bisa membuat kenari bisa sakit kemudian bisa menyebabkan kematian jadi untuk pertama bijian bisa pakai merek-merek pabrik terserah teman-teman mau pakai bijian yang mana disesuaikan dengan kondisi kenari teman-teman semuanya yang seperti saya jelaskan tadi ya kemudian bisa ditambahi biji neger dan biji haper kemudian kita akan membahas tentang extra fooding atau EF nah untuk EF ini juga ada beberapa yang menjadi sangat riskan ketika kita berikan di musim penghujan ya teman-teman terutama untuk sayur-sayuran karena ada beberapa sayuran yang bagus diberikan ketika musim panas tetapi kurang bagus ketika diberikan di musim penghujan contohnya yang pertama yaitu timun dan untuk teman-teman kalau di musim penghujan ini jangan dikasih timun ya karena nanti bisa menyebabkan kenari itu berak cair atau mencret kemudian ada juga sawi putih atau orang Jawa bilangnya slober dan juga jagung manis jadi saran saya buat teman-teman semuanya untuk sayur-sayuran di musim penghujan ini lebih baik di stop dulu jadi tidak usah dikasih sayur-sayuran aman tidak apa-apa yang penting cukup biji biji tadi dan mungkin ada EF yang lain nah untuk EF lain atau sayur lain yang cukup aman diberikan di musim penghujan yaitu ada yang pertama sawi sendok cuma sawi sendok pun hanya boleh diberikan paling seminggu dua kali aja untuk amannya ya karena kalau kebanyakan nanti juga takutnya ada beberapa kenari yang tidak kuat sehingga dia juga cepat mencret yang aman lagi juga ada yaitu daun gingseng nah kalau daun gingseng ini cukup aman diberikan di musim penghujan ya teman-teman karena dia punya efek yang bisa membuat kenari lebih hangat jadi saran saya untuk teman-teman ketika terpaksa harus memberikan EF ya walaupun saran saya sebenarnya nggak usah dikasih EF nggak apa-apa di musim penghujan ini tapi kalau pengen kasih EF bisa dikasih daun gingseng selain juga untuk menambah nutrisi juga bisa membuat kenari lebih hangat ekstra fooding selanjutnya selain dari sayur-sayuran yaitu ada telur teman-teman telur puyuh nah telur puyuh ini sebenarnya juga bisa diberikan kenari pada musim penghujan aman juga tapi jangan terlalu sering karena efeknya si telur puyuh ini bisa menyebabkan kegemungan jadi nanti setelah musim hujannya berlalu sudah mulai ada panas biarnya kenari akan jadi kelihatan gemuk-gemuk sekali ya kalau kita kasihnya telur puyuh terus nah untuk pengganti telur puyuh bisa kita ganti dengan CD nah CD ini ada macam-macam teman-teman ada CD yang dari telur jadi komposisnya itu dari telur premium egg food dan juga ada yang dari buah-buahan atau sayuran yang namanya frutipate atau frutipate lah tulisannya jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan untuk teman-teman yang belum tahu apa itu CD nanti bisa browsingnya tinggal cek di google CD nah kemudian teman-teman bisa cek ada beberapa jenis merek disitu yang mungkin sekiranya teman-teman mana yang cocok bisa dibeli nah fungsi dari CD ini juga sebagai extra fooding pengganti sayur jadi ketika di musim penghujan nggak usah dikasih sayur bisa ganti dengan CD nggak usah dikasih telur bisa dikasih dengan CD karena CD ini nutrisinya udah komplit banget ya ada mengandung dari vitamin-vitamin ada yang mengandung telur ada yang mengandung buah-buahan tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya oke teman-teman jadi kesimpulannya pakan yang bagus diberikan di musim penghujan seperti sekarang ini yaitu biji-bijian dulu ya yang penting untuk biji-bijian silahkan mau pakai merk apa tinggal disesuaikan dengan kondisi bunuh teman-teman semuanya seperti yang saya jelaskan di awal tadi kemudian untuk extra fooding jangan dikasih sayur-sayuran dulu untuk lebih amannya ya kalau pun ada sayuran yang lebih aman yaitu bisa dikasih daun gingseng kemudian untuk extra fooding seperti telur juga bisa diganti menggunakan CD dan CD pun ada beberapa jenis yaitu yang komposisinya dari telur dan ada juga yang komposisinya dari sayur-sayuran maupun buah itu yang lebih bagus dan lebih aman diberikan kepada kenari di musim penghujan ini teman-teman oke teman-teman itulah tadi ya pembahasan kita tentang pakan kenari ya yang bagus diberikan pada musim penghujan dan yang kurang bagus diberikan pada musim penghujan walaupun pada dasarnya semua pakan kenari dan juga ef itu bagus ya hanya saja dalam pengaplikasiannya harus kita susahkan dengan kondisi kenari dan juga kondisi cuaca agar hasilnya bisa lebih maksimal dan tidak menjadi kesalahan kita yang membuat kenari malah menjadi lebih drop atau mungkin bahkan sakit oke teman-teman semoga dari penjelasan ini bisa bermanfaat dan sekiranya ada yang kurang atau mungkin yang perlu dikoreksi silahkan masukkan di kolom komentar oke teman-teman sampai jumpa di next video assalamualaikum salam sukses selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati